Intro Angkatan darat inggris baru-baru ini memamerkan konsep baru untuk main battle tank challenger 2 yang dioptimalkan untuk operasi perkotaan Di julgi street fighter 2, kendaraan ini memiliki sistem penglihatan terdistribusi iron vision buatan Israel yang memungkinkan kru untuk melihat ke segala arah bahkan ketika semua kru di dalam dan semua lubang ditutup Tank juga dilengkapi peluncur untuk rudal anti-tank Brimstone di atas menara Elemen dari Royal Tank Resimen mengevaluasi tank street fighter 2 selama latihan di Cop Hill Down pada awal Januari 2020 Cop Hill Down adalah salah satu fasilitas di dalam area pelatihan Kementerian Pertahanan Inggris di Salisbury Plain dan dirancang untuk mensimulasikan apa yang disebut pasukan Inggris sebagai Fighting In World Up Areas atau Vibua Angkatan darat inggris pertama kali memulai proyek street fighter pada bulan Desember 2018 Salah satu tujuan utama street fighter adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan kemampuan antara diri kita dan musuh potensial dan kemudian merekomendasikan solusi teknis kata anggota resimen tank royal yang hanya diidentifikasi sebagai Kapten Kwan dalam sebuah pernyataan ini ada di bidang-bidang seperti tingkat membunuh kemampuan bertahan hidup dan kesadaran situasional tank street fighter 2 yang memiliki skema kamuflase coklat putih dan kebiru-biruan mengingatkan para kendaraan lapis baja Angkatan Darat Inggris yang dipakai di Berlin menjelang akhir perang dingin penambahan yang paling signifikan adalah dimasukkannya sistem Iron Vision yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan pertahanan Israel Elfid pada tahun 2018 perusahaan mengatakan bahwa mereka telah bekerja dengan Angkatan Darat Inggris untuk mengintegrasikan Iron Vision pada kendaraan street fighter 2 sejak Januari 2019 Iron Vision terdiri dari berbagai kamera elektrooptik dan infra merah yang diposisikan di sekitar lambung kendaraan lapis baja yang kemudian dimasukkan ke dalam tampilan khusus yang dipasang di helm hingga kru bisa melihat menembus lambung tank ke segala arah siang atau malam ini serupa dalam banyak hal dengan AN-AAQ-37 Disturbed Operator System pada F-35 Joint Strike Fighter kesadaran situasional tinggi dengan tetap berlindung di dalam tank sangat penting terutama untuk menghadapi perangkota yang padat dan penuh bangunan hingga banyak tempat bagi musuh untuk bersembunyi dan melakukan serangan mendadak. Street Fighter asli memang memiliki kamera 360 derajat di tiang-tiang pada menara tetapi ini masih menawarkan bidang pandang tetap dan tidak memungkinkan operator melihat wilayah secara luas seperti yang disediakan Iron Vision. Versi yang ditingkatkan dari tank masih menampilkan sistem kamera yang tergantung pada laras yang menawarkan cara tambahan untuk mengitip area sudut sesuatu yang didaporkan oleh militer Denmark pertama kali digunakan secara operasional di Afganistan pada tank Leopard 2 mereka. Tambahan utama lainnya untuk konfigurasi Street Fighter 2 adalah mock-up meluncur udang anti-tank Brimstone di atas menara. Dibangun konsorsium misil Eropa MVDA Brimstone adalah senjata multimode dengan radar gelombang milimeter dan sistem banduan laser yang memungkinkan untuk melakukan ancaman pada jarak jauh siang atau malam dan dalam cuaca buruk atau di medan perang yang penuh asat, debu dan gangguan lainnya. Brimstone sudah dalam pelayanan dengan angkatan udara Inggris dan akan menjadi bagian dari opsi persenjataan untuk helikopter serang AH-64E Apache yang akan datang. Kemampuan rudal untuk mencapai area target umum menggunakan navigasi inersia dan kemudian secara otonom melihat dan melipatkan target akan memberikan Street Fighter 2 cara untuk menyerang target ketika awak tank mungkin tidak dapat menggunakan beriam utama 120 mm atau senapan mesin kaliber 50 dan 7,62 mm. Ini juga menawarkan tank opsi serangan terima kasih telah menonton!